Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, gimana nih kabarnya? semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya amin, amin ya robbal amin share lagi kegiatan aku di siang hari jadi di tempat aku itu baru ada kegiatan posyandu dan aku baru nganterin via dan tadi itu udah ditimbang dan tadi juga udah selesai gitu ya jadi aku langsung tercepulang dan ini lanjut kegiatan aku di jam 3 sore nah ini tuh aku baru beresin mainannya via karena berantakan banget kayaknya tuh kalau mainan berjajaran itu risih banget ngelihatnya walaupun nanti itu bakalan di sebar-sebar lagi gitu ya tapi menurut aku kalau sore itu aku wajib banget beresin semua mainannya karena mau aku sapu jadi nanti tuh disbar-sebar lagi tuh nggak apa-apa kalau udah disapu lagi jadi biasanya nyapu itu sehari tuh tiga kali sekarang aku temen-temen karena di Jogja itu cuacanya panas banget kemarau panjang jarang hujan jadi debunya itu Masya Allah itu banyak banget kalau dilihat dari video memang nggak kelihatan di lantainya itu kotor ya cuman ini memang bener-bener debunya banyak banget dan ini baru aku taruh ya di kantong ini aja mainannya via karena memang disbar-sebar kadang dia tuh nyebar mainannya tuh ada yang di dapur ada yang di ruang tidur kedua di teras di kamar pokoknya itu tercacar dimana-mana jadi ini aku pakai kantong ini aja tak pakai buat naruh mainannya via udah selesai aku beresin mainannya via sekarang aku mau beresin yang ada di kamar aku tuh jarang nge-video ini yang di kamar temen-temen karena dari segi pencahayaan itu kurang ya jadi seperti ngeblur karena disini tuh memang cahayanya tuh redup kurang terang gitu lampunya mau ganti belum sempat jadi masih seperti ini aja jadi ini aku baru ngelipatin selimut itu selimutnya tadi kan dipakai buat alas gitu ya alas boboknya via biar nanti tuh kalau dia ngompol itu nggak tambas di spring bed jadi sekarang itu kan dia udah nggak mau nih pakai Clody kalau dulu sih dia masih mau gitu ya tidur pakai Clody karena mau pakai Clody mau pakai pampers itu pasti tambas ya karena via itu udah gede jadi sekarang itu kalau tidur aku kasih perla jadi di bawah tuh perla baru aku taruh selimut jadi biar tambasnya tuh diselimut aja karena kalau tambas di spray itu bakalan nanti tuh capek ya mengguntang ganti terus karena setiap hari tuh ngompol hampir setiap hari ngompol Masya Allah banget temen-temen dan aku tuh udah bilang gitu ya sama anaknya kalau pipis itu bilang bangun di kamar mandi tapi memang dia itu belum bisa jadi harus sabar-sabar dulu aja udah selesai tadi aku beresin yang di ruang tidur sekarang aku mau ngulung si karpet ini aja sebenarnya karpet aku tuh udah perlu dicuci ya udah kotor banget debunya juga udah banyak cuman aku lagi mager banget mau nyuci temen-temen jadi ini aku biarin kayak gini aja ini aku gulung terus aku taruh di meja karena habis ini aku mau nyapu jadi kalau aku mau nyapu yang di semua ruangan rumah aku itu wajib banget karpet itu diangkat karena debu yang di karpet itu banyak banget di rumah aku tuh nggak ada vakum jadi memang harus rajin-rajin ini gulung si karpet gulung si keset gitu ya kalau nyapu lanjut ini aku nyapu yang di area teras rumah ini memang sekarang udah nggak ada ya mainan rumah-rumahnya via karena itu udah dirusak sama suami aku dan barangnya itu dimanfaatkan buat yang lain gitu ya jadi dipakai buat kerajinan gitu sekarang ini aku nyapu aja yang di bagian teras sebenernya di teras ini tuh terlalu luas ya ukurannya ini tuh aku kalau nyam kalau aku tuh lagi nyapu tuh Masya Allah ya lumayan ya capek banget kalau aku nyapu dari depan rumah sampai belakang rumah itu memang butuh tenaga yang ekstra ya dan sapu aku tuh juga udah bulunya itu udah habis jadi itu tinggal separoh dan aku tuh baru belum sempet gitu mau beli sapu jadi aku pakai sapu yang seadanya dulu jadi ini tuh kalau dipakai buat nyapu lumayan lama temen-temen karena itu kan bulunya kan udah hampir habis ya tinggal separohnya aja kalau full gitu mungkin cepet ya nyapu ini mah kalau nyapu lama banget jadi harus sabar-sabar dulu aja ini keset yang di depan teras itu aku angkat sekalian aja karena di teras itu ya super duper debunya itu banyak banget yang di halaman rumah aja kering banget ya seperti tanahnya itu tandus itu yang di atas konblok itu memang banyak banget tanah ya tanah debu dan yang kalau kalau ada angin itu bakalan debunya itu beterbangan dan nempel di teras jadi yang di teras itu memang super duper kotor banget udah selesai nyapu yang di teras sekarang aku lanjut nyapu yang di area ruang tamu jadi di video kali ini aku hanya bersih-bersih dan beres-beres rumah ya jadi cleaning motivation gitu aku nggak ada video masa atau apapun karena kalau video bersih-bersih beres-beres rumah seperti ini dijadiin satu dengan kegiatan yang lain durasinya itu Masya Allah nanti bakalan lama banget teman-teman kalau video aku kelamaan takutnya nanti teman-teman bosan dan aku juga bingung kalau videonya lama tuh mau bingung ya mau ngomong apa di setiap kali video aku dan untuk kursi yang aku pakai di rumah ini adalah kursi rotan sintetis jadi itu enteng banget bisa digeser makanya setiap kali aku nyapu itu itu memang aku wajib banget geser ya karena di bawah kursi itu kotor jadi debunya itu banyak berhubung ini tuh enteng jadi aku geser mungkin kalau kursi aku tuh model kursi yang sofa yang berat-berat kayak gitu mungkin aku nggak geser ya karena berat jadi ini tuh aku geser aja kalau ngepel iya memang aku suka ngeser juga cuman ini aku lagi maker juga untuk ngepel karena kalau ngepel itu memang aku tuh nggak mesti ya yang penting itu seminggu minimal lah minimal itu sekali lah jadi ini debunya banyak banget kalau aku lagi rajin biasanya seminggu bisa dua sampai tiga kali aku ngepel karena kalau mau ngepel lantai aja butuh mood ya kalau nggak mood Masya Allah ini bener-bener males banget mau ngerjainnya jadi ini aku sapu aja itu debunya ya Masya Allah banyak banget itu debu dari si karpet yang aku bulung tadi yang aku ketap-ketap ini yang karpet di depan TV itu Masya Allah debunya banyak banget sampai ini tuh kayak kelihatan banget ya debunya dan yang untuk di ruang tidur yang kedua itu udah aku sapu sebelumnya ya cuman enggak aku videoin karena kalau aku videoin semuanya itu bakalan nanti durasinya itu lama banget dan ini aku nyapu yang di area laundry room sama yang dua kursi satu meja itu adalah tapi kayak buat ruang makan jadi sebenarnya itu adalah kursi teras ya model dua kursi satu meja kayak gitu cuman memang enggak aku taruh di teras sebenarnya di teras itu juga butuh kursi ya butuh kursi teras cuman kalau ditaruh di teras itu nanti aku nggak ngebayangin ya ini kan musim kemarau panjang jarang hujan dan nanti bakalan debunya itu nempel di kursi aku nanti malah capek sendiri bersihin si kursi apalagi kursinya ini tuh warna putih jadi memang harus sering-sering dibersihin banget makanya aku taruh di sini aja walaupun di sini itu jarang dipakai buat makan karena kalau makan itu lebih sukanya kami itu sambil nonton TV malah jarang banget sambil duduk di meja makan gitu nah ini tadi aku juga ganti si keset ya kesetnya aku mau cuci aku tuh malah suka keset tuh pakai handu-handu bekas gitu loh teman-teman karena menurut aku tuh lebih keset ya lebih menyerap daripada keset-keset yang biasa aku pakai jadi handu-handu aku yang lama yang udah nggak kepakai itu malah aku manfaatin buat keset sekarang itu dan yang di dapur juga ini karpetnya aku angkat karena memang ya debunya tuh banyak banget jadi memang harus diangkat dan untuk kotoran yang ini debu-debunya itu nanti aku serok di balik dapur ya di situ masih gudang dan belum di lantai keramik jadi masih tanah gitu jadi aku taruh sampahnya di situ oh iya teman-teman lagi pada ngapain kalian di rumah ataukah lagi beberes dapur ataukah lagi nyapu-nyapu sama seperti aku bisa komen di bawah semoga dengan melihat video aku jadi semangat ya untuk bersihin rumahnya yang tadinya kotor berdebu itu ayo-ayo semuanya jadi garcep untuk nyapu bersihin nah ini tadi tuh aku baru ngeser ya untuk rakyat di bawah kolong dapur di situ banyak banget ya seperti yang dari wastafel itu rontok tanahnya atau semainnya gitu kurang tahu jadi sebentar-sebentar itu di situ banyak banget sering rontok kayak gitu jadi aku sering-sering nyapu dan ini aku selesain semuanya aja untuk yang di bawah lemari juga aku rogoh rogoh kayak gitu karena kalau nyapu nggak di rogoh itu bakalan kayak kurang bersih jadi yang di bawah kulkas yang di bawah lemari itu aku rogoh semuanya aja dan ini setelah aku selesai nyapu bakalan nanti karpetnya juga aku taruh lagi karena kalau nggak dikasih keset yang di dapur itu lumayan ya licin kalau pas lagi nyuci yang dising nah sekarang ini aku udah selesai nyapu dan untuk kesetnya aku taruh lagi aja di di tempatnya ya aku taruh di sini itu satu set ya dua dua ukuran dua set gitu eh satu set gitu ya ukuran panjang dan ukuran pendek lanjut yang di ruang tamu juga udah bersih sekarang karpetnya emang aku kelar lagi aja karena disini tuh biasa dipakai buat nonton TV buat santai-santai gitu dan untuk videonya sampai di sini ya teman-teman jangan lupa nonton video aku selanjutnya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya assalamualaikum bye